yang pertama buat instalasi offline atau metode instalasi secara offline kita bisa pakai dari app image yaitu software portable di jurnal linux kita langsung aja kliknya atau klik atau browsing ke alamat https.https.2 slash bitray.com slash probono slash app image atau bisa langsung di klik ya di e-booknya ini udah saya sertain linknya kemudian kita kita cari atau kita pilih probono app image oke tinggal kita pilih aja salah satu software yang mau kita pakai atau kita download buat contoh misalkan kita mau pakai software editing audio seperti audacity tinggal kita klik di nama softwarenya terus pilih bagian file disini ada beberapa versi tinggal pilih aja yang ekstensinya titik app image oke misalkan versi yang ini audacity 2.1.2 kalau udah di download buat cara ngejalaninnya nah itu gampang aja tinggal kita ubah dulu permissionnya si format atau si software yang barusan kita download dengan cara klik kanan pilih properties terus masuk ke tab permission oke kita pilih disini execute kita klik kita klik lagi yang groupnya jadi 774 atau bisa dibikin juga 777 disini angkanya pokoknya yang pasti dia harus bisa di execute ya atau dijalankan kalau udah tinggal kita close oke buat ngejalaninnya tinggal kita klik kanan pilih run oke kalau ada tampilan kayak gini kita pilih aja yes oke sekarang ini audacitynya udah bisa kita jalanin ya ini tampilan dari software audacity buat ngedit file audio oke semudah itu buat ngejalanin software portable di jenuh linux pada kasus ini ya elementary OS lucky terus cara berikutnya untuk metode instalasi secara offline yaitu kita bisa pakai oldeep metode oldeep oke kita cari aja di google oldeep terus kita masuk ke situs resminya di oldeep.net buat pakai cara oldeep ini pertama kita harus download dulu oldeep manager karena elementary OS cuma nyertain 64 bit jadi kita download yang versi 64 bit dia formatnya .deb kita download dulu oke kalau udah kita coba install dulu si software oldeep managernya caranya coba kita klik kanan pilih open with oldeep karena disini belum ada software instalasi file tunggal .deb secara gui jadi mau gak mau kita installnya lewat terminal ya klik kanan di file nya atau di folder yang ada file oldeep nya klik kanan pilih open in terminal terus kita ketik sudo spasi dpkg spasi nama file nya oldeep kita ketik aja old terus tekan tab eh sorry sudo spasi dpkg spasi min i spasi nama file nya oke kita tekan tab nanti dia otomatis ngelengkapin atau auto complete ya terus kita tekan enter kita masukin password user kita oke disini udah keterangan mungkin agak sedikit lama kata dia kita sambil nunggu oldeep managernya terinstall kita download dulu aja software yang mau kita pakai buat instalasi offline oke kita pilih yang bagian buat file oldeep sekarang oke terus tinggal kita sesuaiin distro yang kita pakai disini oldeep juga udah bisa digunain untuk distro berbasis debian ya seperti ubuntu, linux min, blancon, dan elementary OS tinggal kita pilih aja disini elementary OS Loki terus kita klik tombol search oke tinggal kita cari disini aplikasi yang mau kita install misalkan aplikasi buat kamus kita ketik aplikasinya nama aplikasinya gkamus kalau udah tinggal kita klik buat file nanti otomatis dia bakal nyari dependensi software yang dipakai buat ngejalanin atau buat menginstall gkamus oke kalau udah beres nih tinggal kita klik aja download kita save filenya oke kalau teman-teman lihat tadi dia udah otomatis ya terintegrasi dengan file dengan software oldeep manager jadi buat ngejalanin tinggal kita klik aja di filenya atau bisa juga klik kanan pilih open in oldeep manager ini bebas-bebas aja karena pada kasus ini elementary OS secara default dia cuma mendukung atau di file managernya dia tuh satu kali klik jadi kita tinggal klik aja satu kali terus kita pilih install nanti dia harusnya ngeluarin atau munculin terminal kayak gini tinggal kita masukin aja passwordnya oke kalau udah muncul keterangan kayak gini tekan sembarang tombol untuk mengakhiri berarti proses instalasi file oldeep kita udah beres disini udah bisa kita tutup terminalnya tinggal kita cari software di kamusnya di menu aplikasi atau di slingshot tinggal kita cari aja gkamus ini dia softwarenya oke Terima kasih.